Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa Terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kesayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Suara-suara ku yang terkasih, Renungan Pagi hari ini Diambil dari kitab Inggil Markus Pasal 10 Ayat 45 Dengan tema Ia datang untuk melayani Markus Pasal 10 Ayat 45 Sebab inilah firman Tuhan Karena anak manusia juga datang Yang datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara ku yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nasus Panggir ini tentang anak manusia Yang datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan memberikan nyawanya Untuk menjadi tebusan banyak orang Pada saat itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Sesuatu hal yang baru Yang tidak biasa Yang sangat bertentangan Dengan pemahaman selama ini Yaitu ajaran Yesus Yesus berkata kepada muridnya Yaitu Barang siapa ingin menjadi besar Di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka Di antara kamu Hendaklah ia menjadi hamba Untuk semuanya Hal itu diberikan Yesus Sebagai teladan bagi semuanya Khususnya murid-muridnya Hal itu juga sangat berbeda Dengan kebiasaan dunia Manusia yang selalu bangga dan senang Kalau dilayani Dan menerima kebaikan-kebaikan orang lain Yang berkorban untuknya Dan pada saat itu juga terjadi pada murid-murid Dengan Yesus khususnya dua murid Dua muridnya Yaitu Johannes dan Jakobus Yang merasa mereka mempunyai hubungan khusus Dengan Yesus Dan dekat dengan Yesus Mereka berkata Perkenankanlah kami duduk Di dalam kemuliaanmu kelab Yang seorang di sebelah kanan Dan yang seorang di sebelah kiri Jadi serasa dua murid itu Menjadi atau membuat haknya Dan kedudukannya Untuk mereka khususnya Saudaku Tertulis di Markus pasal 10 Ayat 35 Sampai ayat 45 Tentang Untuk melayani Bukan untuk dilayani Lalu Jakobus dan Johannes Anak-anak Sebedius Mendekati Yesus Dan berkata kepadanya Guru Kami harap Supaya engkau kiranya mengabulkan Suatu permintaan kami Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu kendaki Atau membuat bagimu Melalui kata mereka Perkenankanlah kami duduk Di dalam kemuliaan kelab Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum jauhan yang harus keminup Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Jawabnya Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang kamu akan meminum jauhan yang harus kuminum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima Tetapi hal-hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiri Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa itu telah disediakan Dengar itu ke sepuluh murid yang lain menjadi marah Kepada Yaakobus dan Yohanus Tapi Yesus memagih mereka Lalu berkata Kamu tahu Bahwa mereka yang disebut pemerintah Bangsa-bangsa Pemerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya Menjarahkan kuasanya dengan keras Tidaklah demikian di antara kamu Garang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Endaklah ia menjadi payan Dan garang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu Endaklah ia menjadi hamba tersebut Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Bukan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi perusahaan bagi banyak orang Demikianlah pembacaannya Saudaraku di pagi hari ini Sebagai murid Kristus Marilah kita meniru Teladan yang diberikannya Tetaplah rendah hati Dan bersedia untuk melayani Dan bukan untuk dilayani Dan berikan yang terbaik Bagi kemuliaannya Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup rendungan pagi hari ini Menjadi sumber berkata Sumber kasih untuk kita Salam Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati